Menyuslu peringatan BMKG untuk menguas padai curah hujan tinggi pada 23 Februari, Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi banjir. Berkaca pada curah hujan tinggi pada hari Jumat, yang menjadi penyebab banjir di sejumlah lokasi di Ibu Kota. Pemprov menyiagakan pompa mobile. Kawasan Jabodetabek termasuk Ibu Kota DKI Jakarta sempat tergenang banjir. Curah hujan yang tinggi dan kiriman dari kawasan hulu menjadi penyebab Ibu Kota tergenang. Meski saat ini banjir sudah surut, BMKG memprediksi curah hujan kembali tinggi pada 23 Februari 2021. Untuk itu meminta warga agar waspada. Mengantisipasi banjir yang mungkin saja terulang, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan sejumlah pompa mobile dan petugas. Kita mengidentifikasi tempat-tempat mana yang berisiko kenangan, Kemudian yang kedua, menyiapkan semua pompa-pompa termasuk pompa mobile, Orang-orang yang bertanggung jawab, semuanya disiapkan manajemennya. Kemudian yang kedua, kita mengantisipasi bila curah hujan, Kita buatkan pegangan, bila curah hujannya di bawah 100 mm per hari, Maka sistem drenasi kita harus bisa menyalurkan dengan baik. Karena itu tidak boleh ada genangan. Tapi bila curah hujannya di atas 100, maka akan terjadi genangan, pasti. Curah hujan yang terjadi beberapa hari lalu, Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melebihi batas daya tampung di DKI Jakarta. Namun, Pemprov DKI Jakarta memastikan sudah menerapkan manajemen penanganan banjir. Dari Jakarta, Virga Agesta dan Ade Ahmad melaporkan.